Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa yang berada di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Ho Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Dalam sebuah video singkat ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami ingatkan selalu bagi kita semua agar apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Korea Selatan. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! Korea adalah sebuah semenanjung yang terletak di Asia Timur, di antara Tiongkok dan Jepang. Korea terbagi menjadi dua negara, yakni Republik Korea atau Korea Selatan dan Republik Rakyat Demokratik, Korea atau Korea Utara. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Korea Selatan kemudian berkembang menjadi negara demokratis, sementara Korea Utara berhaluan komunis. Buddha adalah agama agama yang mempunyai penganut terbesar di Korea Selatan dengan 10,7 juta penduduk. Agama lainnya yang terbesar adalah Kristen, Protestan dan Katolik Roma. Gereja Kristen terbesar di Korea Selatan dan diperkirakan kurang dari 35 ribu warga Korea yang beragama Islam. Dengan 100 ribu orang pekerja yang berasal dari negara Muslim lainnya, yaitu Bangladesh, Indonesia dan Pakistan. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki kebudayaan yang sama. Namun sejak pembagian Korea pada tahun 1945, masing-masing negara mengembangkan bentuk kebudayaan kontemporer yang berlainan bentuk. Secara historis, kebudayaan Korea dipengaruhi oleh RRT. Namun Korea mampu mengembangkan identitas budaya yang unik dan berbeda. Korea Selatan mencatat tingkat kemiskinan lansia tertinggi di antara negara-negara anggota organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau OECD. Di tengah perbaikan marginal di bidang itu. Tingkat laporan pelecehan orang tua juga telah meningkat. Baik sebagai proporsi orang dewasa yang lebih tua dalam total populasi dan harapan hidup yang tersisa dari orang dewasa yang lebih tua meningkat setiap tahunnya. Statistik Korea merilis laporan yang terperinci mengenai orang dewasa yang lebih tua untuk tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan total 8.537.000 orang Korea Selatan berusia 65 tahun atau lebih tahun ini. Yaitu mewakili 16,5% dari total populasi di negara tersebut. PBB menggunakan istilah masyarakat lanjut usia untuk merujuk pada populasi di mana lebih dari 7% dari semua orang berusia 65 tahun ke atas masyarakat lanjut usia. Masyarakat lanjut usia adalah masyarakat di mana 14% atau lebih dari populasi berusia 65 tahun atau lebih. Tingkat kemiskinan lansia Korea Selatan adalah yang tertinggi di antara anggota OECD dengan selisih yang sangat besar. Dari tahun 2018 yang memungkinkan perbandingan internasional menunjukkan tingkat kemiskinan lansia di Korea Selatan sebesar 43,4%. Diikuti oleh Latvia 39%, Estonia 37,6% dan Meksiko 26,6%. Sistem jaminan mata pencaharian dasar berlaku untuk orang-orang yang berpenghasilan 30% atau kurang dari pendapatan rata-rata yang membuat perbedaan dalam kasus orang miskin yang parah. Tetapi tidak banyak membantu meringankan tingkat kemiskinan lansia di Korea Selatan. Harapan hidup yang tersisa mengacu pada jumlah rata-rata tahun tambahan yang diharapkan seseorang untuk hidup pada titik waktu tertentu. Persentase Manula yang melaporkan pengalaman pelecahan juga meningkat tajam. Pada tahun 2019 tingkat pengalaman yang dilaporkan dengan pelecahan orang tua adalah 68,2 per 100 ribu orang. Pada tahun 2020 angka itu naik menjadi 77,7 per 100 ribu orang juga. Itu merupakan kenaikan 39,5% dalam 5 tahun sejak tahun 2015 ketika angkanya tercatat di 55,2 per 100 ribu. Di negara Korea Selatan terdapat peningkatan kasus kemiskinan Manula di tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak membuahkan hasil yang signifikan terlihat dari penambahan angka kemiskinan Manula atau lansia di tiap tahunnya. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.